. Nasib Arema FC yang bermarkas di Stadion Gajayana Kota Malang sedang dipertanyakan, pasalnya, Stadion Gajayana bakal direnovasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kota Malang Bayhaki menyatakan, renovasi Stadion Gajayana bakal menyerupai bangunan Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar Bali, yang sudah berstandar FIFA. Gambaran kami ya seperti Iwayandipta, renovasi standar internasional, semua menuju standar internasional, semuanya rehab besar, ucap Bayhaki dikonfirmasi pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Menurutnya, renovasi Stadion Gajayana meliputi perbaikan lintasan lari bertaraf internasional, penggantian rumput, kursi menggunakan single seat, pengecatan total, penambahan tribun, perbaikan saran dan prasarana seperti pintu masuk, kamar mandi, ruang ganti hingga penerangan stadion. Dimana keseluruhan proses renovasi masuk dalam program renovasi yang dianggarkan oleh APBN, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Semua menuju standar internasional, semuanya rehab besar, juknis terbaru dari Kemenpora sudah kami terima, kita sedang menyiapkan untuk pemenuhan dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk diajukan, ucapnya. Namun kapan pengerjaannya? Bayhaki masih belum bisa memastikan, sebab, proses ini masih terus berjalan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk renovasi Stadion Gajayana. Saya tidak bisa memberikan target, tapi upaya sedang kami lakukan, tahapannya sekarang masih menyusun proposal, lalu kita kirim ke pusat, selanjutnya proses audiensi, tinjau lapangan dan keputusan ada di Kementerian PUPR, karena anggaran fisik di PUPR, jelasnya. Sementara itu, pemain arema FC, Charles Rafael Kini memiliki peran baru, tak hanya dipasang sebagai jangkar, pemain asal Brazil itu juga diplot sebagai center back. Hal ini terlihat dari dua pertandingan yang dilakoni oleh Singo Edan, julukan arema FC di kompetisi Liga 1 2023-2024 saat melawan Bali United dan Persis Solo. Charles Rafael dipasang sebagai center back, sementara di posisi gelandang bertahan diisi oleh Jayus Haryono. Peran baru dari Charles Rafael ini, ternyata memang disiapkan oleh tim pelatih arema FC. Bahkan asisten pelatih arema FC, Kunchoro mengapresiasi adanya pemain yang bisa bermain di dua posisi yang berbeda. Kalau saya nilai kemarin, dia, Charles Rafael bagus, artinya satu pemain bisa dua posisi itu bagus, banyak pilihan bagi pelatih, ucapnya, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Adanya Charles Rafael di posisi center back, menjadikan opsi lini pertahanan arema FC lebih bervariasi, apalagi dengan cederanya di arah Icaka. Setidaknya mampu menambah kelemahan di lini pertahanan arema FC. Jadi kemarin Icaka tidak bisa main gantinya Rafael, dan dia main bagus, ujarnya. Meski demikian, tidak selamanya Charles Rafael akan berperan sebagai palang pintu di lini pertahanan arema FC. Kata Kunchoro, Charles Rafael bisa kembali dipasang sebagai jangkar maupun sebagai center back, hal ini sembari melihat situasi dan kondisi tim lawan yang akan dihadapi oleh arema FC. Ya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya, bisa saja dia main di situ lagi back atau main di posisi line breaker, kita lihat saja nanti, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.